Sebanyak 3.000 masyarakat Sulawesi Selatan telah menerima sertifikat tanah mereka secara resmi dalam gelaran acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat di lapangan indoor PT. Telkom Makassar pada Rabu 26 Desember 2018. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sulawesi Selatan, Dadang Suhendi menyebutkan, target 2018 PTSL adalah 140.000 pemetaan dan 120.000 sertifikat dan telah diselesaikan sekitar 95,4 persen. Dari pencapaian tersebut telah diserahkan sebanyak 3.000 sertifikat kepada masyarakat dan diharapkan sisanya dapat diserahkan oleh Kepala Kantor dan Bupati masing-masing daerah. Target 2018 PTSL itu 140.000 pemetaan dan 120.000 sertifikat. Telah kita selesaikan sampai dengan, terhitung sampai hari ini, 94,5 persen. Sementara itu untuk pembiayaan administrasi seluruhnya gratis. Namun selain daripada itu, untuk pengurusan lain seperti patok, leges dan BPATP memang masih menjadi tanggung jawab masyarakat. Administrasi ya, administrasi untuk PTSL ini yang diketahkan oleh BPN ini itu sudah dianggarkan oleh ABPN. Terkait masalah biaya seperti patok, leges dan BPATP itu memang masih tanggung jawab masyarakat. Tapi khusus administrasi itu sudah, apa namanya, itu murni-murni itu tidak ada penghutan di situ. Untuk tahun 2019 mendatang, Kota Makassar akan mendapatkan jatah 3.000 bidang dan akan dimulai pada bulan Februari. Maharani Asir, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.